Nonton ke sebuah arah Sini Pohon Kenapa dia buat itu? Eh Rudi Eh Rudi Eh Seperti suara Itu siapa? Ah si Lagi-lagi si hitam itu Dari kejauhan Dia kayak nunjuk-nunjuk saya Sambil ngancam-ngancam Karena Ini anak buahnya saya pegang Sosok temkuan yang sepertinya udah tepuk Sosok kitab itu semakin dekat Dia sedang berdiri Dia Wajahnya itu keliatan kayak gak Gak senang sih Apa-apa ini yang dimaksud dengan sesuatu? Ah! Kenapa Rudi? Rudi Seperti tak senang keberadaannya diungkap Sosok hitam pekat mulai menunjukkan gangguan Kenapa Ruth? Kamu gak senang sama saya? Saya datang kesini baik-baik Ruth kenapa Ruth? Terus kenapa Ruth? Saya cuma mau menguak tempat ini Kenapa Ruth? Boleh diceritain tadi kamu kenapa tiba-tiba langsung kayak terdorong Dia waktu itu menghasut si pelaku Membisikkan Ayo Serang Ajar Pelaku ini memang ada rasa Saat itu memang dendam Dendam Marah kepada korban Tapi dia masih bisa aja berubah pikiran Tapi karena hasutan dari si Sosok ini? Si jahat ini Akhirnya si pelaku Emosinya memuncak dan langsung menyerang korban Habis-habisan membagi muntah Apa sosok ini Adalah sosok terkuat di tempat ini ya Ruth? Hmm Karena ada aja Sekelobatan bayangan hitam Udah lah Ini terlalu kuat Tapi lumayan lah Bisa jadi memang ada sosok lain Aku masih denger suara juga dari sebelah belakang Ruth Karena bisikan dia Si pelaku ini menyiapkan senjata Dan langsung mendatangi korban Yang saat itu dalam keadaan mabuk Oke Dimana tepatnya Ruth? Kejadiannya sekitar sini Area sini ya? Betar Area sini Kenapa Ruth? Kenapa Ruth? Ini dia nih Bener-bener Apa ya? Kurang ajar Dia terus Kayak Mengajak saya berkelahi Itu siapa? Anak kecil itu? Ada sosok lain Itu anak buah kamu Di sana ada anak kecil Dia anak kecil itu matanya itu nyala kayak kucing Dia tingginya segini Dia pakai baju Bajunya itu kayak hitam ke abu-abuan Dia juga pakai celana pendek hitam ke abu-abuan Anak kecil ini Dari tatapannya tatapan jahat Seakan Mengundang sosok astral lain Rudy merasakan kehadiran sosok astral yang berhubungan dengan sosok hitam pekat Ada niatan buruk dari mereka gitu loh Ruth Mereka ini emang niatnya buruk Sumpah aku merinding banget Ruth Sumpah aku merinding banget Ruth Kenapa Ruth? Boleh digambarkan Saat ini sosoknya sedang apa Ruth? Kamu pernah dengar gak? Tentang setan tektek Tentang setan tektek Nah Ini nih Di tempat-tempat sepi Misalnya rel kereta seperti ini Orang-orang Sering dengar suara aneh Seperti suara Yang Kenapa Ruth? Seperti suara Itu siapa? Ah si Lagi-lagi si hitam itu Dari kejauhan Dia kayak nunjuk-nunjuk saya Sambil ngancam-ngancam Karena Ini anak buahnya saya pegang Setan tektek itu Kenapa disebut setan tektek? Karena dia suka Membunyikan Benda seperti ini Aos Ruth Ruth Aos jatuh Ruth 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 Aos jatuh Ruth Seperti suara Ketukan Iya Dia suka membunyikan suara-suara itu di tempat sepi Terutama di Rel-rel seperti ini Dan Orang-orang Gak ngeliat wujud Apapun Di tempat suara itu Makanya Akhirnya Dia dijulukin setan tektek Hanya Berupa bunyi ketukan saja Betul Tapi Kenapa sosok ini Menimbulkan bunyi-bunyi Apa? Ingin berusaha Menarik perhatian Atau itu adalah Bentuk cara Mengusir Manusia yang ada di tempat itu? Iya Dia ini memang Memperdaya manusia Mempermainkan manusia Dia mengusil Membuat usil Seperti itu Dan Itu belum seberapa Kenapa belum? Ada yang lebih parah lagi Apa itu? Dia gak cuma sekedar bikin bunyi-bunyian ini Kadang Kalau ada manusia yang sendirian Jalan di rel Jalan sendirian di rel Dia datang Ke manusia itu Dia nemplok di pundaknya Kemudian ditutup kupingnya Oke Jadi ini mungkin fenomena Yang sering kita Bilang Kalau kadang Orang melintasi Rel kereta Kemudian dipanggil namanya Tapi dia gak nengok Pada saat Kereta mau lewat Itu karena ada Sosok yang Mengganggu Manusia tersebut Ada juga memang Faktor-faktor lain Tapi salah satunya adalah Memang Makhluk ini yang suka Membuat manusia Jadi celaka Ditutup Telinga orang itu Jadi orang itu berjalan Dia gak sadar sama sekali Ada suara kereta di belakangnya Dan Kamu bisa terbak Apa yang terjadi Kecelakaan Tak dapat dipukiri Fenomena Kecelakaan Di perlintasan Kereta memang Kerap terjadi Di perbagai stasiun Penjelasan Sosok menyerupai Anak kecil Dari Rudy Memperkuat Adanya kaitan gaib Dengan fenomena Tersebut Saya pernah nemuin Kaya sosok anak kecil sih Terus saya jalan sih Lewat sini Itu sih belum begitu malam Kisaran jam 9 9 malam itu Kalau suara Kayak suara-suara berisik Kayak Apa sih Kayak orang lempar Pake batu aja sih Kayak ke tembok-tembok gini Rudy pun mencoba Menguak tragedi lain Yang sekiranya pernah ada Di tempat ini Saya mau tanya Ada tragedi apa lagi Di sini Nonton ke sebuah arah Seketika Rudy mengalami gangguan dari sosok astral yang mencoba menunjukkan sesuatu Oh 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 Hei Dia lari kesana Gangguan kembali Rudy dapatkan Saat mencoba menguak tragedi lain yang pernah terjadi di area ini Run Kenapa Setelah bergegas menuju perowongan Rudy seolah merasakan sesuatu di area ini Tadi dia di sini pas Tadi dia di sini pas Kenapa Ruth Kenapa tiba-tiba lari kesini Sebentar Saya merasakan Ada residu Kekejaman juga di sini Di tempat ini Di sini Ya di sini tas Oke Aku ingat sesuatu di tempat ini Eh Ruth Nah ini dia si bocilnya Apa Kenapa Ruth Oh Jadi katanya Si hitam besar tadi itu Dia suka menjilati tubuh Dia selalu bikin orang-orang itu cek cok Kalau ada kesempatan orang-orang itu di hasut sama dia Untuk menumpahkan darah Kemudian darah yang berceceran itu Itu yang dia hisap Dan Kata si bocah tadi Di sini tuh ada Pernah ada seonggok tubuh Oke sebentar sebentar Yang dijelat-jelatin Tadi waktu sore aku ke tempat ini Ya ya aku yakin banget Kayaknya tempat ini deh Ruth Sorry Kita mungkin boleh mendekat kesini Tadi dijelaskan bahwa Tepatnya di tahun 2012 Itu ditemukan Seorang mayat laki-laki Dengan posisi Kaki di sebelah sini Dan kepalanya di sebelah sana Aku pikir dia kayak Maaf ya Mencoba untuk bunuh diri Lompat dari atas Tapi ternyata Enggak katanya Cuma aku gak tau nih Apa motifnya Atau ada sosoknya mungkin di sekitar sini Ruth Di sini Di sini Ya memang residunya terasa di sini Si bocah itu bilang Itu sebenarnya Dia meninggal Karena dibunuh Dan pembunuhannya Bukan di sini Lantas Apakah sosok yang memberikan gangguan Memiliki keterikatan Dengan tragedi yang coba Ruth di Kuak Tadi dijelaskan bahwa Tepatnya di tahun 2012 Itu ditemukan Seorang mayat laki-laki Dengan posisi Kaki di sebelah sini Dan kepalanya di sebelah sana Aku pikir dia kayak Maaf ya Mencoba untuk bunuh diri Lompat dari atas Tapi ternyata Enggak katanya Cuma aku gak tau nih Apa motifnya Atau ada sosoknya mungkin di sekitar sini Ruth Di sini Di sini Ya memang residunya terasa di sini Si bocah itu bilang Itu sebenarnya Dia meninggal karena dibunuh Dan pembunuhannya Bukan di sini Jadi hanya mayatnya saja yang dibuang di sini Tempat ini tempat pembuangan mayatnya aja Hanya tempat pembuangan mayatnya Lalu dimana lokasinya Kejadian pembunuhannya itu Jauh Jauh Bukan di sini Ini cuma lokasi pembuangan aja Oke mungkin karena memang tempat ini sudah tidak aktif Dan tidak terlalu banyak orang Sehingga Orang menjadikan tempat ini Sebagai tempat pembuangan mayat Untuk sosok yang dibunuh ini Rudi boleh dibantu tanyakan untuk sosok ini Mungkin ada yang ingin disampaikan Saya merasakan residunya aja Di sekitar sini Jadi Rasa-rasa energi Rekam jejak masa lalu Itu aja yang saya rasakan Kalau untuk sosoknya sendiri Dia gak ada di sini Tidak ada di sini Betul Beda dengan sosok-sosok yang sebelumnya Yang di sana kita jumpai Itu mereka memang sekarat Dan akhirnya tewas di sini Kalau yang ini Dia sudah tewas di tempat lain Kemudian dibuang ke sini Sehingga kita tidak menemukan Jean Corinne-nya ya Rudi? Ya kebetulan Saya gak lihat sosok Corinne-nya di sini Gak merasakan itu di sini Cuma residunya aja Hanya residunya saja Oke Rudi Aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran malam hari ini Cuma Takutnya kenapa-napa Karena memang rel ini juga sebenarnya masih aktif Hanya saja stasiunnya yang sudah tidak beroperasi Mungkin kita Coba cari tempat yang lebih Aman kali ya Rudi? Ayo Kita harus mulai sana Terima kasih